Teman-teman, sebelum nonton, jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. Hai viewers, welcome to Daily Lifestyle, acara yang mengangkat banyak sekali informasi penting seputar Daily Lifestyle. Bersama aku, Alya. Dan bersama aku, Sebastian Teti. Viewers, menjelang bulan Ramadan, ini pastinya bakal banyak banget liputan-liputan yang istimewa spesial Ramadan. Iya, tapi you harus tau kan, kalau fashion modest wear itu tuh lagi berkembang banget di belakangan di Indonesia. Seperti yang Alya pake bener. Iya, this is also modest wear. Kamu gak harus pake hijab untuk menggunakan ini. Everyone can wear it, gak? Gak, everyone juga bukan pastian pake ini ya. Aku mau pake-pake aja sih ya. Mau pake aja sih ya. Bener, tergantung acara ya. Anyway, yang menariknya adalah ini tuh di dunia itu sangat menyorot Indonesia sebagai kibat modest fashion wear. Apalagi karena populasi muslim di Indonesia itu kan paling banyak ya dari seluruh dunia. Jadinya desainer-desainer karya, desainer-desainer tanah air yang bikin modest fashion wear itu tuh banyak yang dilihat dari luar negeri juga. Maka pada beli kesini justru. Setuju banget nih. Karena memang modest wear itu bukan hanya busana yang pendukungnya adalah hijab atau alias kerudungnya. Ini ada liputan istimewa mengenai koleksi hijab dan juga busana modest wear. Kayak apa ya? Kira-kira koleksinya langsung aja kita lihat. Ini dia. Viewers perkembangan modest wear di Indonesia tak dipungkiri memang telah berkembang amat besar 5 tahun belakangan. Dengan banyaknya bermunculan brand dan desainer modest wear yang berkualitas dan fashionable. Dan pelengkap busana modest wear tak lepas dari penutup kepala atau hijab. Di bulan Ramadan ini kami akan menampilkan salah satu desainer yang mengeluarkan hijab dengan label Sarin. Assalamualaikum viewers. Ketemu lagi bersama saya Caca Rosa dan... Erin Taulani. Kita kebetulan saat ini mengeluarkan brand yang seris yang terbaru buat Sarin Indonesia. Kalau perdana kita mengeluarkan Jambi Seris sekarang kita mengeluarkan Flores. Jadi serisnya adalah Flores. Memang Sarin terinspirasi oleh indahnya motif batik dan tenun nusantara. Kita dari Sumatera, Jambi Flores. Kita terbang ke NTT. Kenapa? Karena Sarin Indonesia melihat begitu cantiknya motif dari tenun Flores itu sendiri. Jadi kami benar-benar ingin sekali mengangkat Flores itu ke dunia. Supaya apa? Supaya Indonesia dikenal di seluruh nusantara juga di dunia. Jadi mari bersama-sama bersama Sarin kita angkat motif batik tenun nusantara. Menariknya dari Flores seris ini adalah dari motif bunga-bunga yang cantik-cantik kita aplikasikan di dalam gambar hijab ini. Akrodung ini terus dikombinasi dengan tenun-tenun Flores. Lalu ada monogramnya juga. Jadi pokoknya bunga-bunganya itu yang kita ambil motif-motifnya. Warna dari Flores seris ini mungkin lebih terang daripada Jambi seris. Karena warna Flores ini kita benar-benar mengangkat motif flowersnya yang begitu indah. Jadi mudah-mudahan yang kita tampilkan seris Flores ini benar-benar sudah mengangkat motif tenun dari Flores. Selain hijab untuk tahun ini juga mengeluarkan busana ready to wear yang dipadukan dengan hijab. Saya dan Erin juga mempunyai suatu masukan ya untuk meet and match dari pakaian. Yang kebetulan Sarin Indonesia juga mengeluarkan bajunya ready to wear seperti yang saya pakai. Dan Erin Taulani juga pakai. Dan itu juga banyak dari baju ready to wear Sarin yang bisa meet and match dengan kerudung-kerudung yang kita produksi Flores dan juga ada Paris Premium untuk yang polos. Nah seperti yang dipakai sama Erin. Ini apa Erin? Ini dress master long dress kayak gini modelnya bisa dipakai buat hari-hari. Formal juga bisa. Lalu di match kan dengan warna master teacher. Ya terlihat dengan apa yang Erin pakai. Cantik kan? Tuh belakangnya. Cantik. Mbak Caca juga warna purple. Ya. Nah ini lucu banget. Purple. Buat sehari mungkin hari-hari juga bisa. Untuk penghajian juga bisa. Di match kan dengan kerudung Flores yang ini. Lalu yang warna grey kita matching kan dengan yang ini juga oke. Ya. Jadi padu padannya sangat banyak. Walaupun motif yang banyak. Tapi bisa dipadu padankan dengan baju Sarin itu sendiri. Jadi kita ready to wearnya itu sesuai dengan selera kita. Jadi kita sama-sama suka bajunya seperti ini. Jadi ya akhirnya kita bikin. Ini desain kita sendiri. Ya seperti ini juga motifnya. Yang buat motif ini juga kita desain dengan sendiri. Ya jadi karena kita punya motif kerudung yang menurut kami adalah sangat bagus. Sangat cantik. Jadi untuk melengkapi kecantikan itu sendiri kami sesuaikan dengan baju ready to wear yang desain dari Sarin Indonesia. Dari saya dan Erin. Itu bisa langsung dikombinasikan antara ready to wear sama kerudung yang ada. Selain fashion apa selain modelnya fashion ini juga bahannya enak sekali dipakai. Sangat apa bagus lemes. Terus udah gitu ini dress premium. Ini bahannya juga lemes, bagus dan adem. Terus udah gitu dia apa nih wudhu. Nah jadi. Bilangnya bisa ya pokoknya wudhu apa sih bilangnya tuh. Jadi kita untuk mempermudah sebagai muslimah kita harus wajib sholat. Ya kan jadi muslimah yang wajib sholat. Walaupun kita misalnya rapi, trendy dan segala macam. Tetap tidak harus repot dengan harus mengambil air wudhu. Kenapa? Ini kita bikin karet di ujungnya supaya mempermudah. Untuk para perempuan, para wanita untuk ngambil air wudhu. Jadi tinggal ditarik bisa dipakai. Seperti itu. Jadi memang kita pikirkan bagaimana baju juga tidak mempersulit kita untuk tetap sholat. Seperti itu. Khusus untuk hijab, selain koleksi motif flores, juga ada koleksi dengan bahan Paris Premium. Selain ada motif, jadi kita juga mengeluarkan produk polos yaitu Paris Premium. Nah ini warna-warna yang keseharian yang selalu kita pakai. Jadi ini warna-warna yang keseharian yang selalu kita pakai ya. Jadi kita pilih warna-warna netral. Ada warna putih, ada warna ungu, pink, grey. Terus hijau, biru, ini nude. Jadi ini abu-abu. Jadi ini benar-benar warna-warna yang favorit dipakai sehari-hari oleh kita semua. Maksud dari Paris Premium yaitu adalah bahan yang polos. Paris yang selama ini selain dari motif dengan menggunakan ada corak. Tapi kalau Paris Premium itu benar-benar yang tanpa motif polos seperti ini. Dan bahannya juga yang premium. Jadi memang perbedaannya cuma di motif. Dan ini disebut dengan bahannya ya. Bahannya jadi kita menggunakan Paris Premium seperti ini. Dan baru-baru ini, brand ini melakukan photoshoot untuk katalog terbarunya. Kami berdua mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga puasa kita di bulan Ramadan ini dapat berjalan lancar. Dan sesuai dengan harapan kita, berkah di bulan Ramadan kita dapatkan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Well, gimana viewers? Gimana? Bagus kan ya Bastian koleksinya? Bagus banget. Nah, salah satu contohnya tadi ada hijab yang mengangkat tema kekayaan Indonesia. Yaitu tema Flores. Semoga bisa jadi referensinya viewers ya. Mumpung lebaran masih lama, jadi masih bisa cap-cip-cup. Pilih dulu nih hari pertama lebar mau pakai yang mana. Hari keduanya yang mana. Ya kan ya Bastian? Ya tadi Alia bilang katanya siapa aja boleh pakai. Eh tapi bukan Bastian. Eh Bastian malah kepengen. Tapi pakai itu kayak bakal jadi King Nassar. Oh iya King Nassar. Gimana viewers? Ini inspirasi aku tuh King Nassar nih kalau bulan Ramadan. Anyway, berikut ini ada liputan menarik lagi lainnya viewers. Beberapa waktu lalu, Alia sempat berbincang dengan desainnya ternama Indonesia. Bener ya Alia ya? Bener banget. Namanya Ibu Nina Nugroho. Nah, Ibu Nina Nugroho ini tuh bener-bener inspiring banget. Dia tuh udah menjadi sosok, salah satu sosok pelopor modest wear di Indonesia. Dan brandnya tuh banyak banget. Dan modest wear yang diubot itu tuh bukan semata-mata ya hal-hal. Atau yang fashion-fashion yang gimana, yang kamu beli pas untuk lebaran doang. Bukan, justru you can wear it, you can buy it untuk ke kantor, untuk ke kampus. In every occasion. Nah, ini akhirnya ketemu untuk bercerita tentang koleksi ready to wear terbarunya. Yang mengangkat cerita atau filosofi tentang perempuan di masa lalu. Jadi mengangkat sejarah loh Bastian. Yaudah viewers, aku ini udah penasaran banget sama obrolan Alia dan juga beliau. Langsung aja kita lihat liputan ya berikutnya. Viewer salah satu desainer modest wear Indonesia, Nina Nugroho. Baru-baru ini meluncurkan koleksi terbarunya dari brand ready to wear miliknya, Her Story. Ada pun koleksi yang ditampilkan bukan hanya busana ready to wear yang wearable dan stylish, namun mempunyai nilai sejarah dan filosofi. Karena busana yang ditampilkan memiliki cerita sejarah dan latar belakang yang berhubungan dengan kampanye yang kerap ia dengungkan. Tagar aku berdaya. Berikut Alia Nusa Brina yang akan berbincang-bincang tentang koleksi Her Story karya Nina Nugroho. Baiklah fashionista, sekarang aku dan Mbak Nina sudah berdiri di depan koleksi brand Her Story. Wow, keren dia. Kita bahas satu-satu dulu yuk. Ini, ih cocok banget loh ini. Keren banget loh. Ini jaketnya ceritanya tentang apa nih? Iya, ini outer. Ini khasnya yang paling penting tuh di belakangnya ini. Wow. Nanti sedikit diceritain tentang apa sih dan... Iya, tentang apa? Apa sih ini? Kenapa kok? Wow, lihat itu. Lihat grafis fashionista. Ini so cool. Her Story itu sini ada sedikit tradisinya kita juga, budaya kita loh. Ini sebenarnya sosok yang figur yang kita angkat nih. Ini ada namanya kan? Tuh, Mahendradatta. Mahendradatta. Mahendradatta itu sebuah nama sebenarnya. Mahendradatta istri dari Raja Udayana, Bali, yang berasal dari Jawa. Nah, Mahendradatta ini ibu dari Erlangga. Oh, ibunya Erlangga. Itu perempuan yang keren banget. Makanya jadi inspirasi Her Story untuk series yang pertama ini. Jadi, bercerita sedikit nih tentang Her Story. Her Story itu adalah sebuah brand yang meleburkan antara fashion dengan history atau sejarah. Kaitannya dengan keberdayaan perempuan itu sangat berkaitan sekali. Karena Her Story ini sendiri kan mengangkat figur-figur dari masa lalu. Perempuan-perempuan berdaya yang diangkat sepanjang 2022 ini. Diangkat setiap bulan, satu persatu figurnya. Setiap bulan? Iya, betul. Yang pertama, figur yang kita angkat di brand Her Story itu Mahendradatta. Kekuatannya Her Story ini sendiri itu bukan cuma sekedar desainnya yang anak muda banget, tapi juga narasi sejarahnya ini bukan hanya berdasarkan katanya-katanya, tapi kita ada reka jejak gitu. Jadi, untuk mengangkat Mahendradatta, kita langsung datang ke lokasi di mana konon katanya Mahendradatta dibuatkan sebuah pentirtaan oleh suaminya Raja Udayana sebagai bukti cintanya di daerah Jolotundo, Seloliman, Mojokerto. Kita ke sana. Dan banyak juga candi-candi di atas pentirtaan Jolotundo itu yang menceritakan tentang Mahendradatta ini. Kita naik gunung supaya narasi yang disajikan bukan narasi bohongan karena kita benar-benar mengangkat Mahendradatta sesuai dengan data. Itulah fashionista, seluk-beluk dari ini motifnya apa aja dan bikin aku semakin penasaran, pengen cobain langsung sebagai ya kira-kira outfit of the day aku kalau semuanya menggunakan Her Story itu kayak gimana? Tolongin dong pilihin. Kalau aku pilihin gak? Tolongin. Ya dipilihin ya, dipilihin beberapa yang kita cobain. Oke, yang mana? Keren deh, keren banget. Ya ampun lucu banget. Ini motifnya juga ada di candi-candinya. Wow. Kayaknya ini cocok deh buat kalian. Oke, satu. Tiga ya bu ya, oh ngeborong ya. Tiga ya. Nah ini juga. Oke, ini juga. Ini keren, ini oversizer, kemudian ini outer ala-ala Jepang gitu kan. Agak-agak kimono ya inspirasinya. Nah ini warna khasnya Mahendradatta banget sih. Maroon. Tuh. Tuh. Wow. Amazing. Her Story, tell your own past for present. Tell your own past for present. Wow. Iya. Keren banget. Oke deh fashionista, aku sudah dipilihkan tiga set outfit dari Her Story. Aku mau langsung cobain jalan kemana-mana dan lihat seperti apa outfit of the day aku dengan Her Story. Hai fashionista, aku kembali lagi menggunakan outfit pertama yang dipilihkan oleh Mbak Nira Nugroho. Lihat keren sekali bukan? Nah, ini sudah oke banget tapi izin nambahin sedikit ya fashionista. Ini yang pertama dulu. Oh, dibikin cape ya? Ya, ini kan motifnya sama nih, sama yang ada di bajunya. Oke, ini aja coba ya. Sini, miring-miring. Nah, lihat sini. Sini. Oke. Nah, terus kalau misalnya untuk melengkapi tasnya juga ada loh. Wow, lengkap sekali. Tasnya silahkan. Oke. Oke. Kita tulisannya di sini. Ketulisannya. Her Story. Final Touch. Final Touch. Supaya nyaman. Maaf ya. Nah, selanjutnya fashionista jalan kemana-mana dulu setelah look yang ini akan ada look yang kedua. Let's go! Fashionista setelah tadi kita melihat look pertama, sekarang ada look kedua. I'm back fashionista with look number two. Seperti yang fashionista bisa lihat, aku menggunakan autor yang sangat cantik. Dan dalamnya ada kaos dengan tulisan Her Story. Tell your own past or present. Oh, present. warna data warnanya kan tadi maroon, abu-abu, broken white, hitam kan. Ini juga perpaduan warna tersebut. Gitu. Keren banget kan? Keren. Wah, aku seneng banget karena ini bener-bener definisi menggunakan sejarah kita. Tidak cuma kita mengingat sejarah, mempelajari sejarah, tapi juga menggunakannya. Tuh, ingat kan kata Soekarno, jelas merah. Jelas sekali-sekali berlupa ke sejarah. Karena sejarah adalah bagian dari masa lalu untuk masa kini dan masa depan. Betul sekali. Fashionista. Bener-bener ya, episode ini spesial banget, kita belajar banyak. Tapi jangan kemana-mana, mau ada look ketiga nih. Let's go! Aku kan tiba-tiba dulu. Fashionista berikut adalah look ketiga yang direkomendasikan untuk tema kita kali ini. Alright Fashionista, now we're back with the last but not the least look. Look number three. Ini keren banget. So beautiful, so red. Makanya tadi aku bilang kan jas merah sebenarnya bukan tentang jelasin filosofinya, tapi karena aku juga tahu akan menggunakan jas merah marun. Outer, outer. Iya, outer merah. Jadi ini, tolong dong Mba Nina, jelasin ini cerita dibalik outernya, motif-motifnya, dan overall look-nya ini seperti apa? Yang pertama kali dari warnanya dulu nih Alia, merah itu warnanya menghendradata banget. Keren banget kan? Berani perempuan berdaya, berani mengambil sikap, berani mengambil keputusan, berani maju ke depan, nah dilambangkan dengan warna merah. Kemudian motif bagian depannya, ini juga ada di candi-candinya yang di Jolo Tundo sana, tempat pentirtaan Raja Udayana yang diberikan kepada, sebagai penghormatan kepada Mahendradata. kemudian juga untuk motif scuff-nya ini, nah ini juga tulisan-tulisan yang terdapat di candinya tuh, di dinding-dindingnya. Lebur? Keren banget. Lebur? Artinya lebur bukan? Ini bukan. Oh ini beda lagi? Ini percampuran sih, motif ada yang apa? Ini pita-pita ya bagian dalamnya, ada aksara kuna juga, gitu. Wah keren banget. Wah bener-bener keren ya, ini viewers nih di episode kali ini bener-bener dimanjakan dengan banyak pelajaran. Karena inspirasinya ini dari tokoh yang bener-bener ada, yaitu tokoh Mahendradata, seorang ratu yang merupakan tokoh luar biasa, mempelopori banyak bidang, ibunya Erlangga dan juga istrinya Raja Udayana di Bali. Wah apal banget Alia, ini nilai sejarahnya 100 ya, kayaknya ya waktu sekolah ya. Dari-dari dulu suka tidur, jangan disiru ya. By the way viewers ya, itu cerita yang tadi Alia udah ceritakan dan juga ngobrol-ngobrol nih, sama beliau sama desainer, itu bener-bener sekarang diangkat menjadi busana ready to wear yang berhubungan dengan perempuan berdaya. Nah itu dia tadi viewers ya, perempuan berdaya itu memang kita semua perempuan tuh harus bisa nih, melakukan banyak hal mengembangkan skill kita harus berdaya. Tadi juga aku lihat Alia beberapa saat itu pakai koleksi Her Story dari Nina Nugroho, keren banget. Viewers jangan kemana-mana ya, abis ini masih ada informasi yang menarik, stay tune di Daily Lifestyle. Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share.